Seperti apa kemudian harapan ke depan ataupun komitmen ke depan terkait dengan vaksinasi ini? Silahkan Prof. Ya harapan kami akselerasi untuk vaksinasi bagi masyarakat ini bisa dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini melalui kementerian kesehatan ya. Dan tentu saya juga berharap bahwa MCCC tetap berkiprah untuk membantu pasangan vaksinasi ini. Karena menurut saya, dalam pandangan saya ya vaksinasi ini merupakan salah satu langkah yang paling efektif dalam menanggulami pandemi COVID-19 ini. Yang kalau pandemi ini tidak bisa ditangani segera, ini bisa menjadi masalah yang berkepanjangan baik pada sektor ekonomi, pendidikan, sosial, bahkan dalam sektor dikaitannya dengan keagamaan itu juga menjadi masalah. Sehingga saya lagi harapan kami bahwa vaksinasi ini bisa berjalan terus ya. Akselerasi untuk target sasarannya bisa dipercepat. Baik, terima kasih Prof. Dai. Selanjutnya saya ingin mendengar harapan dari dokter Ekorin yang terkait gerakan vaksinasi ke depan. Dokter, silakan. Terima kasih Mbak Nyanyia. Kami melakukan Muhammadiyah COVID-19 Common Center Pimpinan Pusat Muhammadiyah atau MPP PP Muhammadiyah kerja awal berkomitmen dalam menghadapi pandemi bersama-sama dengan pemerintah, pemerintah, pemerintah kesehatan di dalam hal ini kemudian dinas kesehatan provinsi, dinas kesehatan kabupaten, kota untuk menghadapi pandemi melalui kegiatan vaksinasi ini. Kami berharap bahwa kegiatan yang sudah dilakukan di beberapa kabupaten dan kota di tempatnya kemarin di Jakarta, di Banten, kemudian ini di Surakarta itu dapat dilakukan juga di tempat-tempat lain. Tentu saja kalau tadi Prof. Dai menyampaikan dukungan MCCC saya rasa ini justru sebaliknya. MCCC membutuhkan dukungan juga dari perburuan tinggi Muhammadiyah, amal usaha Muhammadiyah tidak kesehatan, baik itu rumah sakit maupun klinik hingga ke depannya itu lebih banyak lagi sasaran yang mampu kita capai. Sehingga inline dengan harapan Dr. Diyah tadi dari Kementerian Kesehatan mempercepat capaian vaksinasi di Indonesia. Nah, kemudian Mbak Yaya, jadi kami berharap kegiatan ini tidak berhenti di Solo saja, tapi Solo bisa mengadakan tahap kedua, ketiga, mungkin seterusnya, dan nanti di daerah lain juga akan mencontoh salah satu yang dilakukan di Solo ini. Terima kasih Mbak Yaya. Baik, terima kasih Dr. Ekorini. Terakhir gitu ya penutup, silakan Dr. Diyah. Ya, apa nih harapannya ya. Baik Mbak Yaya, terima kasih. Jadi memang kami dalam hal ini pemerintah, pusat, Kementerian Kesehatan, tidak bisa bekerja sendiri, tidak bisa jalan sendiri. Pastinya butuh dukungan masyarakat, dukungan tokoh-tokoh masyarakat, perguruan tinggi, untuk bisa mensukseskan vaksinasi nasional COVID-19 untuk seluruh warga negara Indonesia. Jadi artinya gerakan sentra vaksinasi seperti ini diharapkan dapat diduplikasi di seluruh wilayah Indonesia, supaya akselerasi yang kita harapkan untuk cakupan vaksinasi menyeluruh di seluruh Indonesia bisa tercapai. Saat ini utamanya memang sudah dilakukan kurang lebih dari 16 juta vaksinasi diberikan kepada seluruh warga Indonesia, namun untuk lansia memang masih sangat rendah. Dari 11 juta baru kurang lebih 2 juta lansia yang divaksinasi. Karena itu tadi Bu Dokter Ekor ini sudah menyampaikan kendala-kendalanya, mungkin setelah ini strategi apa yang perlu dilakukan, kalau memang ada sentra vaksinasi lagi oleh MCCC, mungkin perlu dicantolin gitu ya, bahwa untuk pelayanan publik atau lintas agama bisa membawa orang tuanya atau mungkin lansia ke tempat sentra vaksinasi. Supaya cakupan lansia yang memang merupakan kelompok yang sangat rentan dengan COVID ini yang menimbulkan angka kesakitan dan kematian yang lebih tinggi, bisa kita berikan vaksinasi sehingga bisa memutus penularan wilayah. Itu Mbak Yaya, demikian. Terima kasih.